ikan cupang siapa yang gak tahu namun apakah kamu tahu ada tujuh hal umum atau bisa dibilang 7 hal speleh yang dapat membuat ikan cupangmu sakit atau bahkan is dead seperti apa itu jadi tanpa banyak pacot lagi langsung aja simak video ini sampai full dan enjoy menonton halo apa kabar temen semua gimana masih suka berenang yang pertama yaitu kondisi air yang buruk ada kabar baik dan buruknya tentang air bagi ikan cupang yaitu tentu air adalah sumber pertama kehidupan bagi ikan tapi sisi buruknya air juga merupakan sumber pertama penyebab kematian pada ikan termasuk ikan cupang sendiri lah kok bisa nah ini hal yang paling jarang diketahui yang dimaksud kondisi air yang buruk bukan berarti hanya keruh dan kotor tapi suhu yang tidak sesuai dengan kriteria habitat ikan tersebut juga termasuk dalam kategori kondisi air yang buruk nah bicara tentang ikan cupang karena ikan cupang termasuk ikan tropis maka suhu yang sesuai adalah suhu hangat oleh karena itu pastikan suhu air akuarium harus selalu antara 24-27 derajat celcius jika suhunya turun di bawah suhu tersebut tentu ikan cupang akan stres lalu menjadi kurang aktif tidak nafsu makan hingga membuat ikan sakit bahkan berujung kematian untuk mencegah hal ini sebaiknya belilah alat mengukur suhu air akuarium murah kok cuma sepuluh ribuan kalau di online shop ya kalau bisa juga beli heater tapi saya rasa yang bermasalah dengan keuangan alat mengukur suhu juga sudah cukup kok setidaknya jadi tahu gitu berapa suhu dari wadah cupang tersebut lalu pastikan ganti air secara teratur jangan mendadak jika air masih terlihat bersih bisa ganti dua minggu sekali mengganti air secara rutin selain bisa menjaga suhu air lebih stabil berfungsi juga untuk membersihkan air dari klorin dan deklorinator agar cupang tak keracunan apa itu klorin dan deklorinator ya semacam jat-jat begitulah yang intinya bisa berbahaya kalau kebanyakan lanjut yang kedua kontrakan ikan yang terlalu sempit tak sedikit pula orang beranggapan bahwa cupang mampu bertahan hidup di akuarium yang kecil miskonsepsi ini muncul karena para penjual seringkali menaruh ikan cupang di dalam plastik sempit dengan air yang begitu minim nah ini sebenarnya hal yang keliru karena ketika kamu membelikan cupang kamu harus segera memindahkannya ke akuarium atau wadah yang lebih luas jangan gunakan toples kecil kenapa demikian dilancir dari pet full ketika air di dalam akuarium hanya sedikit kotoran dan urin akan bercampur dan tak sengaja masuk ke tubuh cupang dan cupang pun akan keracunan dan mati setelahnya itu ibarat yaitu kamu di penjara tapi tidak ada toilet jadi harus makan di situ minum di situ pipis di situ dan ee juga di situ alah alah 3 terlalu banyak memberi ikan makan nah kalau ini sayang yang terlalu overprotektif jangankan manusia eh kebalik jangankan ikan manusia aja enggak mau ketika kamu terlalu banyak memberikan makan mereka memang tampak lahap dan rakus seakan selalu lapar nah hal yang terpenting disini kamu harus tahu porsi makan mereka dilansir dari japanese fighting face cupang sebaiknya diberi makan dua kali sehari dalam porsi kecil jika kamu menggunakan pelet maka cukup 5-6 butir saja untuk sekali makan lalu bagaimana dengan jenis pakan lain seperti cacing sutra cacing beku dan lain-lain teman-teman perlu tahu bahwa ukuran perut cupang kira-kira sama dengan bola matanya jadi berikan makanan tak lebih dari ukuran tersebut hal ini juga bertujuan selain memberi makan cupang sesuai porsinya yaitu untuk menghindarkan pakan berlebih yang tidak dimakan yang bisa busuk di dalam akuarium yang akhirnya dapat membuat akuarium keru dan ikan keracunan Oh iya khusus kamu yang memberikan pakan jentik nyamuk berilah pakan jentik nyamuk yang muda atau yang masih kecil hindarkan memberi jentik nyamuk yang sudah berbentuk bulat seperti ini karena cangkang kerasnya akan membuat perut cupang kembung dan menjadi besar 4 terganggu dengan ikan lain seperti yang kita tahu cupang memiliki insting bertarung yang tinggi mereka sangat agresif dan sulit dipasangkan dengan ikan lain jadi jika kalian ingin memberi teman satu kontrakan untuk ikan cupang pilihlah ikan yang bersahabat untuk menjadi teman ikan cupang karena jika salah memilih teman maka hidup kalian pun akan tersesat rasa tak berguna dan akhirnya cenderung mengarah pada hal-hal negatif lainnya berjudi mencuri begal menwanita jual narkoba hingga yang paling berat dan paling digemari yaitu menjadi koruptor tak kok sih itu jika kita memberi teman ikan berukuran tubuh lebih besar dari cupang maka cupang akan stres dan terintimidasi olehnya sedangkan jika kita beri ikan-ikan yang lebih kecil dari ikan cupang maka memiliki potensi untuk menggigit sirip cupang hal ini membuat cupang rentan mati juga jadi jika masih mau memberi teman untuk cupang ya berinilah beberapa jenis ikan cupang yang cocok dengan cupang diantaranya adalah ikan platy, gapi, molly, neon tetra, rasbora, udang kecil, siput dan masih banyak lainnya sih tapi itu aja sih kalau mau aman lalu jika ingin memberikan teman untuk cupang pastikan akuarium besar dan diasi oleh banyak dekorasi dan tubuhan air oke 5 ikan cupang stress bukan hanya kamu yang bisa burnout dan stress ikan cupang pun mengalami hal ini berikut ini sejumlah penyebabnya diantaranya hal yang sudah kita bahas diatas berdampak bikin cupang stress lalu hal lainnya yaitu aliran air di dalam akuarium yang terlalu tinggi cupang lebih suka air yang tenang jadi kalau mau pakai aerator atau filter untuk membersih wadah pastikan tekanan air terhadap arus di wadah kecil atau rendah dan hal lainnya yang kurang disadari yaitu terlalu sering melihat bayangan diri sendiri ya semacam kaca untuk biar cupang ngedok gitu ini emang memunculkan istimewa bertarung tapi jika terus-menerus akan membuat stress jadi untuk hal ini bagi yang mau maka sebaiknya dipersingkat aja waktunya jangan terlalu lama dan sering maka akan aman-aman aja 6 cupang mengalami cedera cupang memang termasuk ikan yang kuat akan tetapi sirip yang panjang dan tipis sangatlah rapuh jika mereka terdapat cedera di bagian tersebut kondisi rentan memburuk dan berujung pada kematian maka dari itu hindarkan semua hal yang mampu melukai sirip cupang jangan menggunakan dekorasi dan tumbuhan yang tajam serta jauhkan mereka dari ikan lain yang sama-sama agresif dan yang terpenting berhentilah mengadu ikan cupang karena itu tidak sesuai dengan undang-undang perikewanan yang adil dan beradab 7 penyakit dan parasit tertentu dilansir dari red my fish tank ada beberapa penyakit rentan untuk diidap cupang berikut diantaranya turbukolisis atau pembusukan sirip dan ekor karena cedera columnaris infeksi bakteri yang membuat sirip berlubang-lubang dan munculnya bisel di tubuh cupang pokoknya bagi yang ingin detail tentang penyakit cupang tunggu aja video selanjutnya karena kita akan membahas itu maka subscribe no dan nyalakan lonceng ya biar up to date dan nggak ketinggalan lanjut seringkali penyakit di atas yang secara singkat kita sebutkan tadi menjangkit cupang karena akwarium yang kotor tertular dari ikan lain atau telah dibawa sejak kecil maka dari itu lakukan transaksi dengan penjual yang terpercaya rawat cupang dan akuarium sebaik mungkin serta jangan lupa karantina semua ikan selama tiga minggu sebelum memasukkan ke akwarium Oke sepertinya cukup sampai disini aja video kita kali ini dan pesan yang dapat kita ambil sebelum kamu memutuskan memelihara hewan entah apapun itu bukan hanya ikan cupang maka pastikan sudah mengetahui cara merawat dan memeliharanya karena hewan bukanlah game GTA yang ketika mati bisa hidup lagi itu jangan lupa like jika suka videonya komen jika ada hal yang ditanyakan dan subscribe bagi yang sering mampir ke channel ini subscribe ya nonton doang saya mewakili segenap tim cabang Kolombia undur diri salam si penghobi ikan peace coy dan terbaik Terima kasih.